Sementara itu bermaksud membantu seseorang yang terjaring operasi tertip masker, seorang pria asal Rangkas Bitung, Tangerang, Banten, justru menjadi korban penipuan. Awalnya ia bertemu dengan pelaku bernama Agung ketika transit di stasiun Tanah Abang. Mereka keluar dari stasiun karena pelaku meminta bantuan korban untuk membeli alat pancing. Di tengah perjalanan pelaku meminjam uang korban sebesar 500 ribu rupiah dan ponselnya dengan dali untuk membayar denda karena terjaring rasia. Setelah uang dan ponsel diberikan, pelaku justru menghilang. Korban bernama Rauf akhirnya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi subsektor Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Kasusnya diselindiki anggota Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat.